ini adalah video tentang soal-soal rasio lanjutan misalkan kita punya total siswa dalam kelas itu jumlahnya totalnya total siswa sama dengan 57 siswa kemudian kita tahu rasio perempuan dan laki-lakinya adalah perempuan terhadap laki-laki itu sama dengan 4 per 15 nah kita kan bisa tahu nih jumlah perempuannya berapa jumlah laki-lakinya berapa dalam satu kelas tersebut kan kalau kita mempunyai dua informasi ini cuman kita sekarang pengen si laki-lakinya itu keluar si laki-laki ada beberapa yang laki-laki yang keluar dari kelas itu sehingga kita punya rasio baru rasio barunya itu perempuan per laki-lakinya sama dengan 4 per 11 ini rasio baru nah gimana caranya atau berapa laki-laki yang harus pergi kita pertama-tama ngerjain di dua informasi ini total siswa 57 dan rasio awal ini kita tahu berapa dari sini kita tahu p tambah l itu sama dengan 57 kemudian selain itu kita juga bisa mempunyai persamaan p dari rasio ini ini p sama dengan 4 per 15 l gitu kan kemudian p ini disiptisikan ke sini ini l ya jadinya 4 per 15 l ditambah l sama dengan 57 ini kan sama yang l ini kan sebenarnya 15 per 15 l ya atau 1 ya kalau ditambahin 4 per 15 jadinya 19 per 15 l sama dengan 57 berarti l nya berapa l sama dengan 57 dikalikan 15 per 19 gitu kan ini berapa 57 bagi 19 itu 3 3 kali 15 45 ini jumlah l nya atau jumlah laki-lakinya kalau l nya 45 berarti perempuannya berapa ini kan totalnya 57 ini l ya berarti perempuannya adalah berapa 12 kan 12 nah sekarang kita tahu laki-laki itu harus pergi untuk menjadi persamaan baru ini rasio yang baru ini karena laki-laki harus pergi jadi rasionya itu yang baru 12 per 45 dikurang sesuatu gitu kan dikurang yang laki-laki yang perginya ini kan P per L P per L nya kan tadinya 12 per 45 12 per 45 ini kan sama aja dengan 12 per 45 tapi kita punya laki-laki yang pergi ini pergi sejumlah X setelah pergi dapet rasio baru rasio barunya 4 per 11 ini sama dengan 4 per 11 nah kita punya persamaan ini ada yang satu tidak diketahui X ini kan X ini berapa jadinya kita bisa kali silangkan aja gitu kan 12 kali 11 1 3 2 sama dengan 4 kali 45 berapa 180 ya 180 kurang 4 X nah disini 4 X sama dengan 180 kurang 132 berapa 8 48 ya X sama dengan berarti ini 12 kan 48 bagi 4 X sama dengan 12 jadi yang perginya itu 12 gitu kalau jumlah L yang baru berarti berapa L yang baru itu L sama dengan 45 kurang 12 sama dengan 33 kan kemudian P nya itu berapa P nya itu sama dengan 12 kan nah ini P per L jadinya 12 per 33 ini sama aja kan dengan 4 per 11 kan kalau 12 bagi 3 itu 4 33 bagi 3 itu 11 ya itu kemudian soal selanjutnya soal selanjutnya saya mau membicarakan apel dan pisang dalam satu keranjang jadi misalkan rasio apel berbanding pisang dalam satu keranjang itu adalah 5 per 19 kemudian ke dalam keranjang saya mau tambahkan tambahkan pisang sebanyak 23 buah nah jadi dimasukin gitu 23 buah setelah dimasukin 23 buah rasionya kan jadi berubah kan rasionya itu apel pisang ditambah 23 itu sama dengan 10 per 61 nah gitu yang saya tanyakan adalah berapa total berapa total buah yang ada di dalam keranjang totalnya ya setelah dimasukin 23 buah nah pertama-tama yang perlu kita lakukan apa kita kan bisa menjederhanakan ini kan persamaan ini kita bisa setelah lain dua-duan yang ini dulu ini A sama dengan 5 per 19 P gitu kan kemudian yang ini ini jadi A sama dengan 10 per 61 dikali P tambah 23 ini kan jadi A sama dengan 10 per 61 P ditambah 230 per 61 nah A ini sama A yang ini kan sama-sama A kan jadi kita bisa substitusikan gitu jadi 5 per 19 P sama dengan 10 per 61 P ditambah 230 per 61 nah untuk mempersingkat saya udah hitung ini pakai kalkulator ini tuh P nya ini sebenarnya dua sisinya ini nanti tinggal dikalikan 19 dikali 61 aja ini juga yang ini dikali 19 kali 61 nah nanti hasilnya itu P nya itu dapat 38 pisang berarti A nya ini berapa kita tahu kan P nya itu 38 kita bisa tahu A nya kan dari sini A nya sama dengan 5 per 19 dikali 38 ini sama dengan 38 bagi 19 berapa A nya itu sama dengan 10 nah kita tahu A nya 10 P nya 23 berarti jumlah semua apel tambah P itu apel tambah pisang itu sama dengan 38 tambah 10 kan 48 tapi kita tambahin lagi 23 ini 23 pisang tambah lagi 23 ini yang ini ditambah lagi 23 jadi totalnya adalah yang baru itu berapa ini 1 7 kan jadi 71 buah totalnya 71 buah ya sekian video dari saya terima kasih kalau ada pertanyaan silahkan tulis di bagian komen di bawah ini